Kemajuan zaman tidak bisa melepaskan manusia, termasuk anak-anak dengan teknologi. Salah satunya gadget, tidak selalu berdampak negatif. Gadget, khususnya games, bisa membuat anak berprestasi. Dan untuk menyambut Hari Anak Nasional pada 23 Juli, kami hadirkan profil atlet e-sport termuda Indonesia berikut ini. Teknologi seperti internet dan juga gadget saat ini memang sudah menjadi kebutuhan manusia. Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Nah, meskipun memang dampak negatifnya sering dikeluhkan oleh orang tua, namun ternyata ada anak-anak yang memanfaatkan teknologi secara maksimal, sehingga bisa berprestasi. Seperti misalnya menjadi gamers atau menjadi content creator. Nah, salah satunya akan saya wawancara hari ini. Siapa dia? Yuk ikut saya. Inilah Rasha Rashid, seorang anak berusia 13 tahun yang sudah banyak menoleh prestasi di bidang pembuatan konten video bermain game dan menjadi atlet e-sport termuda di Indonesia. Saat ini, Rasha bergabung menjadi anggota tim EVOS Immortal di bawah naungan EVOS e-sport. Rasha memulai karirnya sebagai content creator bermain game di YouTube saat duduk di bangku kelas 2 SD. Game pertama yang ia mainkan adalah Point Blank, kemudian Mobile Legends, dan saat ini Rasha fokus bermain game Free Fire. Akun YouTube Rasha saat ini bahkan sudah mencapai 6 juta lebih pengikut. Saat mengawali karirnya sebagai content creator dan atlet e-sport, Rasha mengaku sempat dilarang oleh orang tua karena terus bermain game. Namun, karena kedisiplinannya dan Rasha dapat membuktikan kepada orang tuanya, akhirnya Rasha diizinkan dengan syarat rajin belajar dan sadar waktu saat bermain game. Aku dimarahin sama orang tua tuh gara-gara mainnya terlalu larut malam gitu, sering bergadang kan, jadi nggak baik. Terus sempat dimarahin sama orang tua, jadi kalau tiap malam jam 10 sampai jam 9 lah itu wifi-nya udah dimatiin sama ayah. Habis itu pas udah diizinin itu pas aku dapet penghasilan lah ya dari YouTube, terus diizinin, tapi itu juga ada syaratnya nggak boleh. Kayak mainnya tuh terlalu larut malam, jadi dibatasinnya jam 11 atau jam 10 lah. Anak kelahiran Makassar ini menuturkan, setelah mendapatkan izin kedua orang tuanya, ia berusaha membagi waktu dengan ketat antara kegiatan belajar, membuat konten, dan berlatih game untuk mengikuti beragam turnamen e-sport nasional. Aku ngebagi waktu sama belajar juga ya, Kak. Aku itu ngebagi waktu kalau belajar itu pagi, jam 8 sampai jam 10 pagi. Habis itu jam 10, 11, 12-nya itu aku pakai buat bikin video lah, makan, atau manji gitu, segala macam. Habis itu jam 1 sampai malam ya itu udah urusan aku sendiri ya, kayak latihan terganteng sih, Kak, dari latihannya biasa lah, panjang. Tak hanya disiplin membagi waktu, dari hasil ketekunannya menjadi pembuat konten video dan menjadi atlet e-sport, Rasyah bahkan mampu membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk berlatih main game dan membuat konten, seperti kamera, hingga gadget yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Aku awal main game itu di HP ayah, di HP kantor ayah. Terus pas udah dapet duit, kan aku juga sempat bikin videonya pakai HP ayah tuh rame. Jadi aku pakai duitnya buat beli segala macam lah, kayak device aku, terus kayak kamera. Sederet prestasi pertandingan e-sport nasional sudah diraih oleh Rasyah, seperti juara 1 turnamen DGWIB Free Fire Season 13, juara 1 turnamen UECS Free Fire Season 7, dan juara 1 Free Fire Summer Ride 2022. Tak hanya itu, karena kesuksesannya, perjalanan hidup Rasyah dari konten creator menjadi atlet e-sport termuda, diabadikan dalam sebuah film yang tayang di layanan streaming film online. Rafika Ibunda Rasyah sempat mengatakan bahwa awalnya ia merasa khawatir dengan hobi Rasyah bermain game. Namun, dengan ketenggasan orang tua dan kedisiplinan Rasyah dalam membagi waktu, akhirnya Rasyah bisa menyimbangi antara bermain game, belajar, dan bersosialisasi. Tak hanya itu, saat harus turnamen di Jakarta dan terpisah dari orang tua di Makassar, Rasyah bahkan tetap dapat disiplin dan mandiri. Sebagai orang tua ini larang acanya main game, takut ganggu sekolahnya. Tapi akhirnya lama-lama bisa kelihatan ininya, bakatnya. Tapi sekolahnya tidak ditinggal di nomor satu kan. Dengan berjalannya waktu, rahasnya pintar dengan ininya. Tapi dengan tuntunan ini, walaupun saya tidak ada telepon lancar, mengingatkan waktunya untuk belajar. Di setelah-setelah belajarnya, kalau sudah belajar, dia minta isin, mau main lagi katanya. Latihan. Psikolog anak Ratih Zulhaki memaparkan, bermain games tak selalu berdampak negatif bagi anak, jika menggunakan regulasi yang tepat. Seperti mengimbangi antara bermain games dan melakukan fungsi hidup lainnya. Tak hanya itu, jika digunakan dengan tepat, games juga dapat memberikan pengetahuan terkait penyelesaian masalah, mencari strategi, dan lainnya. Games itu sebenarnya tidak selamanya buruk ketika dia diperlakukan dengan baik. Artinya ada regulasi yang tepat, ada waktu yang tepat kapan mereka memainkan, dan tidak merusak aktivitas atau fungsi hidup lainnya. Namun dalam hal ini, Ratih menegaskan, peran, pengawasan, dan ketegasan orang tua sangat diperlukan agar anak tidak berlebihan saat bermain game, sehingga kecanduan dan mengganggu fungsi kehidupan lainnya. Timur Putan, CNN Indonesia, Cekan. Hari Anak Nasional bisa menjadi momen untuk saling memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak. Salah satu yang bisa diperbaiki adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik agar orang tua dan anak saling mengerti dan memahami. Lalu bagaimana pendapat orang tua dan anak tentang Hari Anak Nasional? Kita lihat bersama dalam Warga Bicara. Hari Anak Nasional? Tidak tahu? Tahu, Mas. Baru tahu, saya. Baru tahu, ya. Biasanya kalau Hari Anak Nasional, ada perayaan khusus nggak? Ibu sama anak ibu. Ada. Nggak ada, sih. Palingnya kayak kumpul-kumpul bareng keluarga aja. Kasih apa? Kasih peringatan atau ingatan buat anak sih pasti ada, Mas. Perayaan paling jalan-jalan dulu kayak gini nih. Kayak sekarang lagi jalan-jalan di taman gitu atau ke tempat rekreasi anak lah. Sebagai orang tua, gimana sih hubungan antara orang tua dan anak yang ideal kalau menurut, Mas? Kalau menurut saya, ya, apa, sebagai orang tua harus tetap memperhatikan anak. Yang pertama, kedua, ya kasih sayang. Sekarang sih cuma bisa deketin sebagai teman dulu gitu, supaya bonding kita ke anak itu lebih bagus gitu. Harapannya sebagai orang tua di Hari Anak Nasional apa tuh, Mas? Ya, kalau ini kayak sekarang ini di ruang terbuka publik ini buat anak-anak, ramah anak gitu banyak. Harus dikembangin lagi, dibagusin lagi kayak sekarang kan banyak taman yang ditutup nih gara-gara COVID. Harapannya ya, harapannya kedepannya sih pemerintah lebih memperhatikan pendidikan anak soal biaya maupun kualitas pendidikan. Pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi anak-anak di Indonesia ini bukan hanya pendidikan, tapi juga kesehatan. Lari anak, pengennya dikasih apa sama ayah? Dikasih. Dapat kado, dapet kado mau? Mau. Gomong dong, dikasih gitu. Dikasih. Dikasih. Siap, terkasih. Oke. Oke.